Pemirsa jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, para pedagang kue kering disarbu pembeli. Meningkatnya jumlah pembeli tentu berdampak baik bagi pendapatan para pedagang kue kering. Pasar tradisional Senggeti Murojambi bisa menjadi referensi bagi Anda yang tidak ingin repot untuk melengkapi jambuan pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Terpantau di lapangan, puluhan masyarakat memadati toko kue kering milik salah seorang penjual. Ardi mengaku peningkatan penjualan telah terjadi sejak satu pekan sebelum lebaran. Peningkatan mencapai 80 persen. Dalam satu hari, Ardi mampu merauh pendapatan mencapai 9 juta rupiah. Harga kue kering yang ia jual sendiri bervariasi, mulai dari 40 ribu hingga 100 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan jenis kue yang banyak diminati masyarakat, yakni kue nastar, kacang Thailand, dan bolu moza. Sejujurnya kita dari puncak dari semua lima lebaran, bukuasa, sudah mulai rame. Puncaknya kapan, Bang? Puncaknya dua hari yang lalu. Kue dikejam masyarakat, kue yang seperti contohnya kue samosa, kue nastar keju, kue kacang Thailand, itu yang sangat dikejam sama masyarakat yang ada di sini. Untuk kue kacang tiga jenis itu berapa harganya, Bang? Itu kalau kue yang kacang Thailand itu macam-macamnya setengah kilunya Rp25. Rp30.000 itu adanya Rp30.000, itu yang sangat enaknya dengan dikejam sama masyarakat yang ada di sini. Nastarnya? Nastarnya kuenya 35, Rp30.000. Ini Rp30.000 ya? MkM di mana, Bang? Yang di sini. Yang ada di Sengeti ya? Iya, yang ada di Pasar Sengeti. Kalau kita lihat ada loncatan lagi, Bang, ke depannya? Ya, ini saat ini nampaknya dari tahun-tahun di belakang sudah ada peningkatan dan ini sudah melebihi dari tahun-tahun di belakang dan ke depannya lebih dari ini lagi. Berbagai jenis kue khas lebaran dapat ditemukan di Pasar Sengeti Moro Jambi. Kue kering yang dijual ini merupakan hasil dari para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.